Guys, 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 tenang aja guys, gue gak panik guys, karena di singkatan LA sih, itu ada huruf C guys, kalian tau huruf C itu apa? C itu adalah comeback guys, jadi bagi kalian semua fans dari Dallas Mavericks, menurutnya kalian setiapin mental dan juga siap-siap tuh akan patah hati besok ini, karena series ini akan menuju ke game 7 guys. What's up guys cool fans, welcome back to Time Out. Yo, what's up Time Out, geng, gue yakin kalian semua sih udah nungguin kan, udah nungguin reaksi gue untuk sedih, gak ada kalah di game kelima, kita belum berkabung guys, kita belum berkabung, itu kenapa gue gak pake hoodie, jadi kita masih pake kacamata hitam aja, kalau besok kita udah di eliminasi untuk game ke 6, baru tuh pake kacamata hitam, pake hoodie deh, bikin Time Out ya, tapi kemarin emang gue akuin lah, gue akuin, gue akuin tim, gue diratain kemarin sama Dallas Mavericks, The biggest loss in franchise history untuk Clippers untuk di playoff, ya kita kalah 30 poin, gue sampe gak kuat main nontonnya, sejujurnya, worst performance ever, Time Out ini kayak kalian akan dengerin gue ngoceh-ngoceh aja tentang Clippers gue, enak aja di fansnya Indonesia, susu kayak William tuh, William enak banget, timnya udah santai, udah lolos ke bawah berikutnya, setelah hari ini mengeliminasi Doc Rivers dan juga Milwaukee Bucks, good news untuk fansnya lossnya Lakers, mereka bisa keluar gua sedikit lah ya, sebentar, karena kabarnya kalau Dervinham akan dipecat minggu ini, akhirnya akan punya pelatih yang tangannya gak di kantong aja guys ya, dan Tobias Heris, welcome to the IBL, hehehe, kita pastinya lah akan bahas performance-nya Tobias Heris hari ini yang luar biasa untuk Philadelphia 76ers, jadi itu adalah topik untuk last time out hari ini, really appreciate everybody yang Jumat malam ini spending it with me, untuk nonton time out, really appreciate everybody, Jangan lupa untuk nonton secara full, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and yeah, kalau gitu, let's have fun and enjoy the class guys Pertama-tama, gua ingin share foto ini, Derek Michael bersama Mario Wusang, this is a great photo, it puts a smile on my face, tadi pas gua liat ini di Instagram story-nya Mario Wusang, ini adalah legend Basket Indonesia bersama calon GOAT untuk Basket Indonesia, itu Derek Michael, I think it's only right lah, dua ini untuk connect di Amerika, ngobrol bareng, dan juga Derek bisa menjadikan Mario Wusang mentornya dia, dan juga guide-nya dia, Karena kita tahu, this is gonna be his biggest year untuk di NCAA, dia baru aja transfer ke Long Beach University, harapannya adalah untuk dia bisa crack the starting lineup, get decent minutes, nantinya dia juga bisa kontribusi besar untuk Long Beach University, jadi itu menurut gue oke banget sih nih, kalau berdua sering ngobrol, lalu juga deket, agar juga Derek bisa minta advice, minta input juga, maybe every game, mungkin dia bisa juga minta evaluasi juga dari Mario Wusang, I think that's gonna be the key Untuk suksesnya dia nanti di College Basketball, very happy sih, untuk melihat dua ini bisa connect, mungkin one day, kita harus kali ya, untuk interview Mario Wusang, nanya-nanya ke dia, gimana nih Derek, gitu, maksudnya kasih input apa aja, dan juga advice aja, apa aja ke Derek, karena Derek ya man, I think Dengan support kita semua Kita harus saling support lah pokoknya, harus saling support, kita harus support Derek selalu, agar dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal nanti ini di NCAA Divisi 1 bersama Long Beach University, sekarang ini sih schedule gue adalah untuk interview bersama Avan Seputra, tadi harusnya tadi sih ya Hang, tapi Avan tadi ternyata malem-malem masih jalan-jalan di Downtown Disney, jadi gue gak mau ganggu dia Gue sama Avan, gak apa-apa, Avan tenang aja, lu mendingan enjoy your shopping, enjoy your time di Disneyland Kita bisa atur ulang lah, bisa reschedule interview-nya mungkin Either hari Minggu atau hari Senin sih, kita akan bahas tentang Indonesia Heritage Night Serta juga dietnya Avan di Amerika, jadi ditunggu aja ya guys ya Dan Demi Nerd, yuk, bisa aja kembali ya Demi Nerd, datangnya ke Indonesia lah, kan udah tereliminasi hari ini Mereka nonton cousin lu, Keljyn Blavin, gila, he was hooping the weight pacific kemarinnya Dari Solano ya, dari yang mainnya kayak santai-santai gitu, kok kena block dia sama Blavin, terus mainnya seris anjir Langsung mood seris, kok ini si Solano langsung nge-point-point terus, gara-gara Kok kena block sih, gimana sih Blavin sih Tapi, Milwaukee Bucks hari ini tereliminasi dari bawah playoff, man Setelah kalah 120-98, dan ini Pacers di game ke-6 Ini pertama kalinya, untuk Pacers bisa lolos ke second round of the playoff Sejak 2014, sedangkan untuk Bucks ini back-to-back First round exit di NBA playoff, udah senaga itu For the Bucks, abis juara 2021 loh, padahal 2021 masih jadi NBA champion loh, tapi sekarang ini struggling banget Tapi emang, itu semua gara-gara juga alasannya gara-gara Yohanis Atitikumpo, gak bisa bermain di first round ini Sayang banget sih, dia ada cederas, belum playoff Of course, that's a huge loss Padahal bisa seru tuh ya, kalo liat Yohanis lawan Pascal That was awesome, tapi sayangnya matchup itu tidak bisa terjadi Ya, terlalu banyak drama sih Sejak apalagi mereka juga pecat si Adrian Griffin The team was just very shaky after that Banyak drama juga Dan ini sekarang udah tinggal kita penasaran sih Apalagi mereka akan pecat Doc Rivers atau tidak After this failure Gue penasaran sih, kalo kalian Bucks fans gimana? Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah Pat Beth juga gak jelas sih, tapi tadi Pat Beth bilang I have to do better Dia tadi emosinya gak terkontrol, dia lempar bola kenceng banget ke fansnya Indiana Pacers Yeah, that was so unnecessary menurut gue And of course, setelah game, press conference-nya Ataupun juga post game interview-nya juga sangat unnecessary Dia sampe nanyain seorang veteran reporter dari ESPN Ditanya, lu subscribe gak ke podcast gue? Kalo lu gak subscribe ke podcast gue, lu gak bisa nanya, harus keluar Gue kayak, what the hell? What the hell? Emang agak lain sih si Pat Beth ini ya Tapi, hey, TJ McConnell was cooking his ass dong Gila, TJ McConnell is the father of Pat Beth Gila sih, hari ini diajak-acak main sama TJ 12 career high, 20 poin dan juga 9 assist TJ is just a dog bro Gila dia sih, bola kemana aja dikejar main sama dia men Gue yakin ya gue ada main untuk tim lain selain Indiana Pacers Gue yakin dia bisa jadi star loh, starter sih Tapi emang, hari ini benchnya Indiana Pacers sih gokil banget sih Mereka yang jadi pembeda, dimana mereka mencetak 50 poin Sedangkan benchnya Bucks hanya 10 poin saja Of course, Obi Topin, gila On fire juga di hari ini, 21 poin dan juga 8 rebound off the bench Obi Topin, wuh, ini juga akan balik nih ke New York nih Kayaknya, ntar kita akan bahas lah Tapi, Obi Topin, huge man Huge for Indiana Pacers bench juga hari ini Yeah, of course ada Siakam yang harinya juga 19 poin Taris Albertan juga 17 poin dan 10 assist And like I said, in the next round Indiana Pacers, akan kita bertemu dengan New York Knicks New York Knicks hari ini, of course Baru saja juga menuarkan Philadelphia dari playoff Setelah menang 118-115 Knicks ini cuma kayak bermain Kayak mainnya cuma berlima ya Tapi susah banget loh di kalah ini Gila, susah banget di kalah ini Mereka tuh kayak nggak abis-habis gitu loh Staminanya gokil sih New York Knicks menurut gue Tapi, eh, Jalen Bronson certified superstar Hari ini mencetak 14 dari 41 poinnya Di kuartal keempat Bronson jadi pemain Knicks pertama Dalam sejarah playoff Knicks Yang berhasil Average 30 plus poin per game Dan juga 8 assist per game Tapi, tadi yang paling clash adalah Josh Hart Josh Hart tadi with the cold 3 point shot Di sisanya 24 detik Dia dikosongin sih Dikosongin nggak ada yang jaga sih Dan itu tadi sempet kayak mau ngoper Tapi nggak jadi Tapi tetap aja dia bisa gather the ball Dan juga shoot And make the three Padahal sebenarnya Not a bad decision Untuk ninggalin si Josh Hart Karena Josh Hart itu Di last 13 points attemptnya Itu cuma masuk 2 Jadi, dia 2 dari 13 3 poinnya sebelum 3 point ini Tapi ya mungkin rezekinya dia lah Rezekinya dia untuk bawa Knicks lah Masuk ke babak berikutnya Tapi, gue heran lah sih Sama nafasnya si Josh Hart ini Dia tuh main 48 menit 47 menit 46 menit Tapi, kagak habis-habis loh Kakinya itu Main earthy drug Tesniknya si Josh Hart ini Hustle-nya tuh selalu luar biasa banget Si Josh Hart sih Tapi, OG juga tadi terakhir Ada a nice moment Dimana dia ngedang juga Di depannya Joel Embiid And Dante, of course Ini duet Villanova Trio Villanova sih Luar biasa sih Dante tadi 23 point Walaupun tadi mereka sempet Kayak nunjuk-nunjuk ke ref Terik ke jersey-nya Villanova gitu sih After the game And, ya penasaran sih Apakah Knicks tetap akan dengan Short rotation-nya Di second round Melawan Indiana Pacers Nah, pasnya itu loh Gimana itu nanti ya Tapi, iya Hari ini si Deuce McBride Cuma main 9 menit Kalau halah Terus si Mitchell Robinson Cuma main 17 menit sih Tapi, itu timnya tips lah Dari dulu tips itu Emang very short rotation Lo ingat lah Jamannya Bulls juga dulu Ya, sangat bergantung loh Sangat bergantung banget Dengan starter-nya Jadi, gue penasaran aja sih Nanti bagaimana How they gonna match up Against the Indiana Pacers Karena ini Vive 90-an guys Reggie Miller and Spike Lee Oh my god That vibe Dulu siapa ya Rick Smith kali ya Sama Patrick Ewing gitu ya Reggie Miller and New York Knicks siapa John Starks maybe Atau Derek Harper Ini kayak akan Physical Bout sih Series-nya menurut gue Tapi, storylines-nya banyak Karena kayak Pascal Siakam Kemudian besar akan match up Melawan mantan teammate-nya Yaitu OG Anunobi Saling jaga Tim juaranya Tim juaranya dulu Tim juaranya Raptors Itu dua-duanya It's gonna be fun And Obi Toppin Of course, like I said Akan return to New York Obi dulu di draft Akan New York Knicks Adiknya juga karena Masih main di New York Knicks Itu dia pasti ada dendam juga Itu dipindahin Gak dimainin Gak dimainin dulu Dimainin di Knicks Pasti Dia pasti mau show A lot of stuff Against the Knicks And of course Ricardo akan Melawan mantan pemainnya Di Dallas Mavericks Yaitu Jalen Brunson And World Serbia Akan melawan Hallie Burton Fake author Gak lah Tapi kayaknya Hallie pasti ada dendam juga Sih sama New York Knicks Maybe ya Tapi Gue expect ini akan jadi Close series lagi Tapi gue akan pegang New York Knicks Akan mengalahkan Nene Peacers In 7 games That's my take Baby And Apakah Philly Akan masih Trust the process Gila Philly Dari tahun 2014 Gak pernah masuk loh Ke Eastern Conference Finals That's kind of crazy Jual ambit Tapi Walaupun dengan segala Masalah dengan badannya Dia tetap 39 poin Hari ini Tapi kalau gue gak salah Tadi di kuota 4 Cuma 2 poin Kalau gue gak salah He was struggling to score In the 4th quarter Tapi emang selama Series ini Dia di kuota 4 tuh nembaknya Cuma 23% field goalnya sih So that is very interesting Saya gak tau apa yang terjadi With him in the 4th quarter But That's not a formula To win sih Untuk Sixers sih Ya Sebelum kita ngomongin Yang berikutnya Please Play the video For Tobias Harris Trade speculation You know Casual Sixers fans They'll trade me For a crumble cookie But at the end of the day You know They have to realize Like You know You're not getting A 6-9 forward Back Who can You know Damn near Shoot 40% From 3 Guard other team Best player Shoot close up Drive Play 70 plus games A year Hehehe Tobias Harris guys Digaji 39 juta US dollar Per tahun Dan Di elimination game Main 29 menit Hanya nembak 2 kali guys 2 kali Dan juga Zero points Bro After all Those trash talking During the off season Dia bilang Mau di trade Sama crumble cookies Or anything Tapi Bro You didn't show Anything bro In the elimination game Oh my god You are a professional Jogger A professional Jogger Bro Gila banget 29 menit 0 point Dan hanya 2 kali Ngeshoot Si Philly sih Bener-bener Buang-buang uang Ga sih Itu kenapa Tadi setelah game Suaranya Jimmy Buat lo terdengar Sekali Tobias Harris Over me Tomas Harris Over me Gila Semua orang Mada ngomong Itu semua Setelah game Tapi Tobias Nen cepet-cepet Belajar bahasa Indonesia Sekarang ini Mulai belajar Karena Tahun depan Bisa-bisa Masuk ke Bali United Next season Karena dulu Tobias pernah ke Bali Dia pernah Spend a holiday A short vacation Di Bali So Familiar lah Familiar lah Dia sama daerah Ubud Mungkin Sama daerah Seminyak Kayak cok-cok Bagaimana di IBL next season Tapi Kok gak salah sih Dia free agent I think Dia akan jadi free agent This off season I will be really surprised If the Sixers Gonna extend him Ya Positifnya Dari Sixers Tereliminasi Ini adalah Kemungkinan besar Sixers Gak akan Leto Bay series Main lagi Untuk Sixers That is The good thing Dan juga Positive thing Tapi Ya Tim ini Kayaknya Akan Rombak Of course Cornerstone Ini adalah Tyrese Maxey Dan juga Joel Embiid Tyrese Maxey Is a very Good Young Player Most improved Player This season Jadi gue Rasa Gue gak tau sih Menurut gue Role player Ada oke loh Ada si Nikolaus Batum Hari ini Yang lumayan Oke Manny Kelly Oubre Lalu juga Ada body healed Who else I'm missing Tapi I don't know Why I don't know Why This team Is not working Apakah udah Mentok Menurut gue sih Kayaknya udah mentok I think This is the ceiling I guess Untuk beberapa tahun Kedepan ini So prosesnya Gagal guys Cannot trust The process I guess Tapi sekarang Kita akan bahas Lakers terlebih dahulu Dimana Pemain-mainnya Walaupun lagi menikmati Suasana Dan juga cuaca Yang bagus Di Cancun Kayaknya Ada berita yang sangat Refreshing Tapi Mereka dapet berita yang Sangat refreshing Sekali Dimana Reportnya Darvinham akan Dipecat minggu ini Oleh Lakers Setelah kalah 4-1 Di first round Of the playoff Dari Denver Nuggets Kayaknya masih Suruh beres-beres dulu Kantornya suruh beresin dulu Makanya itu Kenapa belum tau Kapan pecatnya Tapi Semua fans dari Lakers Of course Semua berharap banget Bahwa front office Lakers Will do something About the head coaching Mereka pasti Gak mau banget Untuk di coach lagi Sama Darvinham Next season I can bet you I can guarantee you Semua fans dari Lakers Selah gak ada yang mau Pasti Ya sekarang kita tinggal Cocok logi aja sih Karena ada dua orang Yang katanya kandidat kuat Yaitu Tai Lu Yang dulu pernah bawa Cavaliers juara Bersama LeBron Dan juga ada JJ Reddick Yang baru aja Bikin podcast Main the game Bersama LeBron Jadi dua kandidat Yang memang Ada koneksinya Ada koneksinya Dengan LeBron James Tapi kalau gue sih Lebih feeling JJ Reddick Akan melatih Los Angeles Lakers Cocok logi aja Kayaknya Steve Ballmer Akan keep Tai Lu Apalagi kalau bisa game Tujuh nanti ini Tapi Cocok logi aja Karena JJ akan tahun pertama Menjadi pelatih Of course Itu akan sangat sulit Sekali Posisinya Pasti akan banyak Butuh banyak input Butuh banyak bantuan Untuk Mungkin Make the adjustment Make the plays Substitution Jadi Kalau gue feeling LeBron tuh pengen jadi pelatih Dia kayaknya pengen jadi pelatih Tapi kayaknya Mungkin mau di belakang layar Pelatihnya Gitu Jadi kalau Kan kita tau Main the game itu Banyak banget Breaking down the plays Itu Acara yang untuk Kita informasi Banyak dari Place ini Place itu Kenapa sih Place ini bisa bekerja Place itu bisa bekerja Jadi Those two Connect really well Saat ngomongin Breaking down the plays itu Jadi Gue ngelihat Kayaknya ada chemistry That thing It only makes sense Kalau JJ Reddick Jadi pelatih Lakers Lalu LeBron Kayak bantu dari belakang layar Untuk bisa Membuat Ataupun juga bisa bikin Organisasi Lakers ini Tahun depan Bangkit lagi sih Tapi ya Itu adalah cocok logi gue Bener atau enggak Kita gak tau Karena yang penting Untuk fans Lakers adalah Harga mati Untuk fans Lakers adalah Darvinham tidak jadi pelatih Lakers Lagi tahun depan Itu menurut gue yang paling penting Pengantinya siapa Yang penting pengantinya Bukan Doc Rivers Itu aja sih menurut gue sih Untuk fans Lakers Do you guys agree? Fans Lakers? Let me know in the comment section Below Dan itu dari Lakers Sekarang kita akan ngomongin Bestinya Yaitu tim gue Congratulations Kepada fans Dallas Mavericks Yang sudah bisa Unggul 3-2 Dari Los Angeles Clippers Gue sekarang ini Dia harus diakui lah Dals Mavericks play A hell of a game 5 menurut gue Dimana Mereka menang 123-93 Dari Los Angeles Clippers Gue Luka Doncic Udah sakit badan Flu Lalu juga Sakit kakinya Tapi tetap gak ada Bisa jaga men Gak ada Bisa jaga men Dia tuh ngelewatin Main Dari Gampang aja Menurut gue Dan dia main 35 poin 10 assist Luka outscored Paul George James Harden Dan juga Russell Basbrook With one leg With one leg Guys That is insane Man And Kyrie Irving Gak main ada sekali Yang dia flashy banget Dribblingnya Abis itu With a nasty Left handed layup And yeah And one Abis itu Kyrie kemai 14 poin Malah udah tahan Kyrie 14 poin Kyrie cuma 14 poin Tapi tetap aja sih Kemain yang kita Kelupaan jaga Yaitu Si Maxi Kleber Itu kelupaan jaga Di corner 3 poin Man He was on fire Bro Dia sih yang main X-factor nya menurut gue Dimana dia 5 dari 7 3 poinnya Dan juga 15 poin Untuk Dallas Mavericks Of course Defensive Dallas Kita juga harus Kesecredit Itu bener Buntu banget men Offensive Clippers Clippers gak bisa lewat men Dia tiap kali Dia mau lewat ke drive Itu kayak ada 2 atau 3 orang Yang jaga langsung nutup Jalannya pemain-pemain Clippers Jadi Big shout out Untuk yang bikin scouting reportnya sih Yang bikin scouting reportnya Jago banget sih Menurut gue And the Mavericks One game away From sending my team To Cancun Besok ini bisa sih Mereka sih Tapi Ya Jujur gue main-main enak sih Nonton Clippers gue Gue sampe memules Kalo kalian nonton live chat Gue sampe gue sakit perut Gara-gara Si Mason Plumlee Itulah Bener-bener Bikin umur gue Makin pendeknya Nonton si Mason Plumlee Adah please lah Besok ada yang kuncin dia Lagi toilet lah Please kuncin aja Di toilet Berarti gak usah main sih Kemarin tuh gue sebel banget Satu yang dia kayak Udah dibawah ring Dia udah tinggal putback Terus gue gak masuk dong Putbacknya Gue nampak kayak Plumlee Kira banget Lo gak bisa masukin men Di bawah ring Oh my god Pala gue udah mau pecah Sih gitu Tapi Gue juga gak ngerti Kenapa si Tai Lu ini lebih memilih Menin Plumlee Daripada Daniel Tice Padahal Daniel Tice ini lebih fisikal Lebih kuat Bisa nembak World Champion I don't know what's wrong man Gue rasa sih besok harus dicobain Kasih early minute Untuk Daniel Tice Just to see Karena Zubatsnya oke Tapi Zubats itu Kadang-kadang juga gak dikasih bola sih Abis itu abis banyak point Tapi Ya big man ini masalah sih Untuk match up dengan big mannya Si Mavericks besok ini Jadi please Tai Lu Cobain lah Daniel Tice ya And yeah In the biggest game Of the series Kayaknya ini Petarik aja sih Aversa Clippers Very petarik menurut gue Udah gitu gue gak tau Siapa tuh yang bikin Iklan di luar Si Skyscanner itu Ngejinx tim sendiri Mereka bikin gambar kayak pesawat Dari Dallas ke Cancun Untuk ngeledekin Dallas Mavericks Tapi mana jadi kita yang giledekin Karena ntar Kalau dari Dallas katanya Ke Cancun tuh udah deket Jadi gak usah balik Kelly lagi Dari Dallas bisa langsung ke Cancun katanya Untuk Clippers gue kok besok kalah Ada-ada aja sih yang bikin iklan Yang bikin iklan jago ngejinx tuh Pak gue tadi juga pengen Beliin jersi buat Jerome Paulin Tapi gak dibalas Pak gue tadi udah minta alamatnya Jerome Paulin Mau kasih jersi Dallas Biar dia besok nonton Dallas Lawan Clippers pake jersi Dallas Tapi Jerome Where you at bro Reply to my DM bro Jersi Luka gratis loh Gue udah mau pake Senjata rahasia tuh Jerome Paulin Tapi sayangnya Gak dibalas DM gue guys Tapi Westbrook juga hancur banget 2 dari 23 Field goalnya Di last 3 games Total cuma 6 poin Nonton Westbrook sih Juga capek hati sih Makan hati juga sih Nonton Westbrook Ternyata ini yang dirasakan Nama fans Lakers mungkin Beberapa tahun yang lalu Tapi Yeah this shit is giving me anxiety Si Westbrook Karena Dia tuh tiap kali nge-draft Gue rasanya Dia tuh coba cari foul I think that's what he was doing Gitu loh Jadi dia kayak gak fokus gitu Untuk finishingnya Itu kenapa gak masuk Pala harusnya dia fokus Masukin dulu bolanya Baru cari kontak Kalau gak ada pake kontak Ya udah gitu Jadi Gue gak tau sih Katanya sih Si Tylu mau coba Kasih offensive scheme yang lain Untuk si Westbrook Si biarnya bisa Nge-poin gitu We'll see tomorrow Paul George and James Harden Juga Wah gila men Gue gak tau sih Mereka kemari itu Nembaknya bisa kayak gue gitu 6 dari 25 men Nembaknya berdua It was just Bangun rumah aja sih mereka They were just shooting bricks bro They were shooting bricks I don't know how Gue juga gak tau sih Kenapa Bisa se-inconsisten itu loh Dari bagus banget Bisa hancur banget But tomorrow gue harapkan Dua-duanya akan bounce back I don't think they gonna shoot that bad again Right Masa sih Back to back Udah mulai mau denial nih Udah mulai jadi fans denial lagi Tapi Eh men Gue ngerasain sih Besok kayaknya Clippers gak bisa sih Men sehancur itu lagi sih Mereka harus menguang Langsung bisa harus menatap ke game ke-6 Walaupun I don't care Yang up 3-2 Katanya Biasanya menang series itu 81,7% Gak apa-apa men We can do it again We can do it again Like 3 years ago 3 years ago Juga Clippers Ketinggalan 3-2 dulu Asa bisa balikin Jadi 4-3 Jadi gue yakin Besok Clippers akan menodak Dan juga akan First game 7 Masa sih Harden sama P.G Akan sebabuk itu lagi Masa sih lo mau meninggalkan season ini Dengan main sejelek gitu loh Menurut gue Jadi All we gotta do is Just shoot 50% 50% from the 3-point shot The 3-point line We'll be good Jadi kuncinya untuk Clippers Besok adalah untuk nembak 3-pointnya Nembak 3-point yang banyak Dan juga masuk And we're gonna win the game Tomorrow Dallas fans Live chat tomorrow Gue tunggu Setengah 9 pagi kan Gue tunggu besok live chat Gue tunggu Gue pengen banget sih Trash Talk dengan kalian besok ini Jadi jangan lupa gabung guys Yang free Tomorrow morning And yeah Like I said Gue mau ingetin sekali lagi LAC C-nya itu adalah Comeback guys Diinget tuh Semoga C-nya gak diganti besok ya C-nya bisa diganti ya Apakah kau kalah ya Gue harus cari-cari dulu Kata-katanya tuh C-nya apa besok kau kalah Tapi yeah Game 7 Here we come Game 7 Here we come So itulah time of hari ini Thank you so much guys Yang sudah nonton Prediksi gue Lo gak setanya lah Prediksi gue apa lah Besoknya prediksi gue Besok Clippers menang lah Pokoknya itulah So good luck everybody And thank you so much Yang sudah menonton Time of hari ini Sampai abis I really appreciate you guys Gue gak mau bilang gue nervous Tapi gue bisa gue yakin Kalau Clippers akan bounce back So yeah Waktunya jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see everybody tomorrow morning Have a great Friday night And peace out everybody Thank you Thank you